Perkenalkan, nama saya Matias Rikyanarpanugroha, kelas 22TIA4 dengan name 2201-03130. Di sini saya akan menjelaskan proyek C++ saya. Untuk baris ke-1 dan sampai ke-3, ini adalah header dari file C++ saya. Untuk stack sendiri, berguna untuk menggunakan struktur data stack. Iostream untuk operasi input dan output. Dan Iomynip untuk mengatur format input. Using namespace std di sini saya gunakan supaya tidak perlu repot-repot menulis std di setiap baris C++ di bawah ini. Untuk data base, saya gunakan struct yang dimana ada variable nama yang bertiba data string dan doble. Dan variable harga yang menggunakan tiba data doble. Fungsi void tampilkan tabel stock. Fungsi ini untuk menampilkan stok barang yang sudah dimasukkan user. Untuk void tambah barang. Digunakan supaya user bisa menambahkan barang ke dalam stok yang ada di dalam proyek ini. Void keluarkan barang. Digunakan supaya user bisa mengeluarkan barang yang ia pilih dari stok yang dipilih. Untuk menjalankan proyek kali ini, saya menggunakan perulangan while dan switch case. Dimana ketika akan muncul menu pilih 1 untuk tampilkan stok barang, pilih 2 untuk tambah barang, dan ketiga untuk keluarkan barang, dan keempat untuk keluar dari aplikasi tersebut. Ketika user memilih nomor 1, maka void tampilkan tabel stok akan dijalankan dan akan menampilkan semua tabel stok yang ada di dalam database. Case 2 untuk menjalankan void tambah barang. Dimana user akan diminta untuk menambahkan barang ke dalam stok tersebut berdasarkan nama dan harga barang. Case yang ketiga, ketika user memilih nomor 3, akan menjalankan void keluarkan barang. Yang dimana user bisa mengeluarkan barang sesuai yang ia pilih. Untuk menu yang keempat, ketika user memilih nomor 4, maka ia akan keluar dari program yang telah dijalankan. Berikut adalah program yang akan dijalankan. Ketika kita memilih nomor 1, maka akan menampilkan stok barang. Di sini stok barang kosong karena kita belum menambahkan barang apapun ke dalam database. Mari kita pilih nomor 2 untuk menambahkan barang. Di sini akan memunculkan menu yang mengharuskan Anda memasukkan jumlah barang yang ingin ditambahkan. Saya akan menjadokkan menambahkan 2 barang. Nama barang yang pertama kita coba Mie. Harganya kita coba Rp 5.000. Nah, di dalam tabel kali ini hanya ada 2 variable yaitu nama dan harga. Masukkan nama barang kedua, misalnya susu. Masukkan harga barang kedua Rp 3.000. Dengan begitu, maka akan ada tampilan barang berhasil ditambahkan ke stok. Sekarang kita coba lagi nomor 1. Nah, barang yang kita tambahkan dengan menu nomor 2 tadi sudah muncul di tabel stok barang. Dengan nama barang dan harga sebagai variable. Kita akan mencoba mengeluarkan barang susu dengan menu nomor 3. Di sini saya hanya menggunakan nomor supaya barang bisa dikeluarkan dari tabel. Kita akan mencoba mengeluarkan susu dengan nomor 1. Maka akan muncul pop-up barang yang dikeluarkan susu. Kita coba lagi untuk menampilkan stok barang. Satu. Maka stok barang yang tersisa hanyalah Mie dan Mie akan naik ke nomor 1. Kita coba 4 untuk keluar dari program ini. Program akan di-end dan tidak akan ada perulangan lagi dan ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Sekian dari saya. Terima kasih.